Hei, ya sudah lah kita akan melihat lagi berita selanjutnya tetap di Insan Ini girl squad, girl squad Ada yang ulang tahun kita mau kasih surprise Ibu mau kasih Iya makanya 100 juta Anggota 100 juta Girl squad Oh gini ini aku Sekarang lagi Sekarang di ulang tahun Surprise Oh surprise Good morning Pemirsa Insan Halo Gimana liburan lebarannya? Pasti seru kan? Nah sekarang salah satu sahabat kita ada yang ulang tahun Kita mau surprise ini Orangnya belum dateng-dateng karena kita mau ngumpul dulu kan? Iya gitu Dan hari ini kita punya tema Temanya bajunya adalah Safari Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Yay Wishnya, um Amin, amin Aduh Yeay Yay 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 Terima kasih Terima kasih Sekarang kita ada apa? Lion, giraffe, alimson Ini apa itu? Luang ya? Luang ya? Luang ya? Oh, lioness Lion sewek Oh, tetangnya? Luang ya? 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Memberikan surprise di momen ulang tahun adalah hal yang spesial Termasuk yang dilakukan Girl Squad Chacha Federica dan Jessica Iskandar kepada salah satu anggota mereka Tepat 13 Juli kemarin, salah satu anggota geng sosialita tersebut berulang tahun Momen ulang tahun ini ternyata tidak selalu dihabiskan dengan berpesta dan hura-hura saja Namun juga diisi dengan kegiatan amal yaitu mengajak anak jalanan untuk makan bersama Hari ini ada ulang tahunnya dokter Irene Jadi kita kesini kumpul mau spend time buat dokter Irene Sebenernya sih karena ulang tahun itu kan hari spesial buat setiap pribadi Jadi kita pengennya karena kita menganggap sahabat-sahabat kita spesial Ya kita pengen buat sesuatu yang spesial gitu Ya kalau bisa ada waktu, bisa ada kesempatan buat ngerayain Tapi kenapa nggak sekalian ngumpul-ngumpul bareng sama adik-adik Jadi ya seneng aja bisa berbagi bersama Tadinya kan dokter Irene kan dia dokter gitu Dan dokter Irene tuh banyak deket dengan anak-anak yang Maaf kayak mengidap penyakit tapi kurang mampu gitu Nah terus aku pengen apa ya Mungkin pengen kasih kayak sesuatu yang baru aja gitu Bahwa sebenernya kan kita berbagi boleh dengan siapa aja gitu Dan kita selama ini memang belum pernah melakukan pendekatan kepada anak-anak jalanan gitu Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kita ajak mereka makan gitu Dan apa yang mereka makan sama seperti apa yang kita makan Dan mereka duduk di tempat yang sama juga sama kita gitu Jadi ya this is caranya kita berbagi kasih, berbagi kebahagiaan Acara yang dilakukan bersama anak jalanan ini dilaksanakan spesial untuk salah satu sahabat mereka Grup pertemanan yang kerap tampil cantik dan glamour ini berharap Dengan kegiatan positif yang dilakukan Banyak orang terinspirasi dan mengikuti jejak girl squad Yang bukan hanya geng sosialitas saja Namun juga melakukan serangkaian kegiatan sosial Bisa menunjukkan bahwa makan-makan bisa jadi spesial banget gitu Walaupun misalkan tanpa kita mengundang atau tidak mengundang temen-temen dari anak-anak jalanan Mungkin ya ini spesial juga untuk Irene Dan kita spesial bisa menghabiskan waktu di on her spesial day gitu Tapi kita pengen ada sesuatu yang lebih spesial lagi gitu Jadi salah satunya seperti ini Dan kita rasa sebenernya ini bisa diikutin sih sama banyak temen Karena gampang banget Literally simply kita cuma makan That's it, kita undang mereka Kita berbagi kebahagiaan Udah selesai Kamu ngobrol-ngobrol What's your plan in the future? Nanti kedepannya mau jadi kayak Kak Jessica enggak? Mau jadi dokter enggak? Mau jadi chef enggak? Mau belajar bikin kue enggak? Jadi nanti cerita-cerita Kamu udah gede mau jadi apa? Tidak ada yang tidak mungkin Terkenal sejak foto-foto kebersamaan mereka di sosial media Grup pertemanan Arisan yang meranggotakan wanita-wanita cantik sosialita ini Mencuri perhatian karena sering membagikan kebersamaannya ke sosial media Dengan menggunakan kostum bertema senada Tidak berbeda dengan event mereka kali ini Acara yang berlangsung meriah itu memilih tema khusus safari Bukan tanpa alasan Hal ini dipilih karena sahabat mereka yang sedang berulang tahun tersebut Punya kecintaan kepada hewan Terlebih tema ini dianggap cocok untuk merayakan momen bahagia Seperti ulang tahun Ya sebagian safari Soalnya kan Arin itu dekat sekali dengan hewan-hewan Dan binatang-binatang Baik yang sudah hampir maupun punah Maupun yang belum punah gitu Arin tuh punya dedikasi yang tinggi banget Terhadap alam Terhadap environment Dan terhadap lingkungan hidup Makhluk hidup dalam bentuk apapun Dalam bentuk manusia atau benar Hewan Dan dalam bentuk tanaman Memang dia tuh dekat dengan segala macam Makhluk hidup Dalam arti yang luas gitu Jadi ya Contohnya tematiknya buat dia Apa ya Inilah cara paling simpel gitu Ya udah kita tema safari deh Aku juga gak punya baju safari yang bagus-bagus banget Jadi ya udah bajunya begini tapi warnanya hijau That's it gitu Jessica bagus sih bajunya dia Rocknya dia keren Dia AG tapi safari Ya kan? AG tapi safari Kalau aku Ya pokoknya hijau lah ada safarinya gitu Kalau Tika dia paling total Ini kalau kita ada hadiah award best dress Tika ya kan? Iya loh bener Jodoh memang tak bisa ditebak datang dari mana arahnya Terkadang jodoh berada dekat dengan kita Namun bisa saja jodoh datang dari negeri seberang Bukan lagi jadi hal baru jika kita dengar bahwa deretan selebriti tanah air terpikat pada pesona bule Pesona kecantikan mereka mampu meluluhkan hati para selebriti hingga akhirnya berujung ke pelaminan Tak hanya para aktris seperti Maudie Kusnedi, Nana Mirdad, atau Happy Salma yang sebelumnya diketahui menikahi pasangan dari negara asing Tetapi deretan selebriti pria berikut juga nyatanya telah berhasil memikat perhatian para bule-bule cantik Siapa saja gak mereka? Berikut ringkasannya untuk Anda Aktor sejumlah film ternama ini baru saja mempersunting kekasih bulenya yang diketahui adalah seorang model asal Perancis bernama Valentine Payen Tak banyak pemberitaan tentang kisah cinta keduanya Lantaran Aryo Bayu adalah tipe selebriti yang tak terlalu ingin mengumbar kisah pribadinya ke media Namun secara tiba-tiba aktris sekaligus sahabat Aryo Wulan Guritno yang tanpa sengaja mengungkap kabar rencana pernikahan Aryo dan Valentine Tepat pada Sabtu 8 Juli 2017 lalu Pernikahan yang digelar di Perancis dan bernama Garden Party tersebut berjalan cukup lancar dan hangat Hal ini terlihat dari unggahan video singkat dari akun Instagram sejumlah kawan bayinya Seperti Wulan Guritno, Joe Taslim, dan Joko Anwar Tersiar pula sederet momen bahagia menjelang upacara pernikahan hingga pesta pernikahan pasangan beda negara ini 25 Mai 2017 lalu, seorang presenter kondang program Katakan Putus, Riki Komo Berhasil mempersunting adik kandung dari istri presenter Indra Bekti yaitu Aldila Celita Tak kalah cantik dengan sang kakak, wanita kelahiran negeri jiran Malaysia ini pun juga memiliki paras bak boneka Barbie Dikelar di sebuah villa di pelataran Puncak Bogor Acara pernikahan Komo dan Brina Bavagi van der Hoeven ini dikelar secara sederhana dengan warna vintage Selangkah lebih dulu dari Riki Komo Presenter multi-talenta yang satu ini telah menikahi kakak kandung dari Brina Bavagi van der Hoeven pada tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 silam Para sepule Aldila Celita terlihat jelas dari wajahnya yang ternyata keturunan campuran Arab, Padang, dan Belanda Pesta resepsi pun digelar bertemakan Arabian Night sesuai dengan budaya keluarga Aldila Lebih menariknya lagi, pernikahan kedua pasangan ini terbilang unik dengan adanya angka cantik 10 pada setiap prosesinya Yaitu pada tanggal pernikahan, jam icap kabul, hingga waktu digelarnya resepsi dan jumlah MC yang dirangkul untuk memberiakan hari bahagia mereka Tak banyak yang tahu jika mantan Vijay yang satu ini telah menikah sejak beberapa tahun lalu Pada tahun 2011, Daniel Mananta ternyata telah mempersunting seorang bule cantik yang cukup dirahasiakan identitasnya Kisah asmara mereka tak banyak yang tahu karena baik Daniel dan sang istri yang diketahui bernama Viola Maria ini Juga memiliki karakter yang tak jauh beda, yaitu tak ingin mengumbar kemesraan di depan publik Bahkan untuk kehidupan rumah tangganya ke akun media sosial yang dimilikinya Tepat pada sebuah foto pesta pernikahan aktris cantik Katie Sharon pada 2016 lalu Sosok wanita bule serta gadis kecil yang tengah di pangkunya tersebut diduga kuat adalah istri dan anak dari Vijay dan presenter handal ini Tidak hanya itu, beberapa potret dan unggahan teman-teman mereka juga beberapa kali menampakkan kebersamaan Daniel dengan gadis kecil serta sang istri tercintanya Di sejumlah akun media sosial yang dimiliki Viola pun, ia diketahui memiliki nama belakang Mananta Dimana jelas mengisyaratkan jika itu adalah nama belakang suaminya Daniel Mananta Tak seperti pasangan yang satu ini yang justru sangat terbuka tentang kebersamaan keduanya Ringo, Agus dan Sabe Morchek yang telah menjalin kasih sejak 2012 Kerap kali menyatakan keseriusan keduanya di depan media Untuk bisa mengikatkan kisah percintaan mereka ke dalam sebuah ikatan pernikahan Setelah berpacaran selama 3 tahun lamanya Ringo pun akhirnya mempersunting wanita berdarah keturunan Jerman tersebut pada 7 Juni 2015 lalu Bertempat di kawasan Batu Belik, Kuta, Bali